jumpa lagi di channel teknisi pemula pada video kali ini saya akan membuat tutorial sebuah tv sub led 40 inci jadi dia tidak bisa menerima siaran dan juga tidak bisa dimatikan lewat remote ataupun dimatikan lewat tombol panel juga tidak bisa jadi ini kondisi sekarang ini ada gambar setelah saya searching otomatis jadi saya program otomatis ulang kalau di program ulang dia bisa menerima siaran siarannya komplit seperti tv normal tapi jika dimatikan baik itu lewat remote atau dicabut listriknya langsung dicabut colokannya langsung televisi ini tidak bisa menyimpan siaran ini saya contohkan ini sudah ada gambar dan saya cabut listriknya saya hidupkan lagi ini sudah start video telekisinya tapi tidak bisa menerima siaran seperti ini seperti ini ya tapi hilang siaran yang tadi hilang ini saya coba matikan lewat remote juga tidak bisa bisa nya restart mati terus hidup lagi ya seperti ini ya mati hidup lagi setelah itu muncul raster ya seperti ini rusakan seperti ini sering terjadi ya pada televisi LED rusaknya adalah rusak dari firmware nya atau FW nya jadi rusak di IC memory nya memory nya itu error ya program di dalam IC memory nya itu rusak sebenarnya ada beberapa cara untuk men-service ini ada yang bisa pakai cara pakai programmer ya tapi saya tidak punya jadi saya hanya order ini IC ini ya IC memory nya saya beli di Tokopedia dan sudah terisi firmware nya firmware nya harus sesuai dengan dan televisi ini ini seri nya LC 40 SA 5100i ini coba saya pasang ya jadi ini kondisi setelah saya buka casing nya seperti ini sederhana sekali ya telemannya ini power supply dan ini mainboard nya IC yang saya maksud tadi ini sepatannya disini ini nanti saya ganti saja pakai yang baru ini ya ini ini yang baru ini saya lepas dulu nanti saya ganti yang baru semoga saja bisa sukses ya kita cepat dulu kita cepat dulu saya coba lepas dulu ya IC nya saya coba lepas dulu ya IC nya saya coba lepas diurimu ini sebuah diurimu banyak kalau selamat menikmati 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 selamat menikmati